Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman sudah memberi di channel Sambut Rapit Fan dan jangan lupa subscribe Di video ini Kita sedang memasang pipa instalasi Atau pipa pembuangan untuk kloset Yang sedang kita kerjakan di sebuah proyek Untuk pipanya kita menggunakan Pipa PVC merek Vinilon Yang kelas AW Yang tebal, untuk fittingnya Kita menggunakan fitting PVC Merk Ujika yang AW Nah ini Ini adalah Proses dari pembuatan pipa pembuangan Atau pemasangan pipa instalasi Yang digunakan Di proyek ya Ini kita lagi bikin di Toilet wanita Untuk Alat-alat yang digunakan Kita hanya memakai gergaji besi Karena lokasi proyek Masih belum tersedia Power listriknya Jadi kita manual saja Menggunakan gergaji besi Bukan jadi halangan ya Teman-teman semua Karena kita harus selesai Sesuai target Untuk teman-teman semua Yang mau pasang di rumah Ini prinsipnya sama saja Cuma kalau di proyek Untuk instalasi air kotor Atau yang dari kloset dan urinoir Itu instalasinya terpisah Itu instalasinya terpisah Dari Yang Bipa Instalasi air bekas Atau yang dari Washtafel Jadi kalau di proyek itu Ada dua jalur Yang untuk pembuangan Kloset dan washtafel Itu beda-beda Tapi biasanya Kalau yang dirumahan Antara kloset sama washtafel Atau floor drain Itu dijadikan satu Dimasukkan ke Septic tank ya Kalau di proyek Sistemnya beda Cuma pada prinsipnya Sama lah Nah ini Kita sedang proses Pengeleman ya Teman-teman semua Untuk lemnya Itu kita pakai merek RUGLUE Dari RUJICA Untuk jarak-jaraknya Kita sudah ikuti Sesuai gambar Serta dimensi pipanya Kita juga harus ikuti Gambar yang ada Itu adalah syarat wajib Untuk kita Mengerjakan Sebuah instalasi di proyek ya Teman-teman Dan saya ingatkan juga Jangan lupa Kalau kalian Yang kerja di proyek APD itu wajib dipakai Itu demi keselamatan kita Karena penting sekali APD Oke Sembari kita Menunggu proses pengalaman selesai Kita informasikan Untuk teman-teman Yang belum subscribe Channel ini Silahkan subscribe Dan semoga video ini Selalu Bermanfaat Walaupun sedikit Karena kita hanya Bisa Berbagi Melalui video-video Yang seperti ini Dan harapannya Semoga video Video yang kami Abut itu Bermanfaat Oke ya Dilanjut teman-teman Nah Seperti yang tak katakan Di awal Ini ada dua Bipad Dua jalur Yang gede Itu yang dimensi 4 in Itu yang nanti Dari closet Untuk yang kecil Itu yang 3 in Itu nanti Yang dari Floor drain Dan Washtahol Jadi kita Kita keras Seperti ini Instalasinya Terus itu Ada yang Elbow Arah ke atas Itu nantinya Untuk yang Ketitik Closetnya Itu nanti Kita pasang Untuk yang Keselupnya Kita itu Kemarin pasang Separing ya Teman-teman Jadi tidak Motong besi Kita pasang Di dalam Sloop Separing pipa 6 in Untuk lewat Nah ini Kita sedang Proses Perakitan Lalu kita Pasang Nah itu Harus Selalu pakai APD ya Teman-teman Semua Karena Itu menjadi Sebuah kewajiban Kita untuk Peduli tentang Keselamatan Diri kita Masing-masing Intinya adalah Kesadaran Masing-masing Nah dan Jangan lupa Itu untuk Kemiringannya Kalian harus Ngiringkan Biar nanti Airnya lancar Tidak ada Sumbatan Dan paling Tidak itu Nanti Sekitar 2% Kemiringannya Oke selanjutnya Kita siapkan Pipa yang Vertikal Yang menuju Ke Kloset Nantinya ya Nah kita Bikin Drop dulu Biar nanti Pada saat Proses Pengecoran Tidak Kemasukan Beton Nah ini Nanti kita akan Pasang di Lbu itu ya Itu yang menuju Ke Kloset Kita bikin Drop manual Saja Daripada Beli Itu Caranya Mudah banget Ya teman-teman Pipanya Kita Belah Menjadi Empat Bagian Kemudian Kita Panasi Lalu Nanti Setelah Pipanya Sudah Lembek Akan Kita Bikin Drop Seperti Ini Nah ini Prosesnya Seperti Ini ya Cukup Mudah Yang penting Rapi Dan Secara Fungsi Berfungsi Ini Funksinya Fungsinya Jelas Biar Nanti Pada Saat Proses Pengecoran Itu Beton Tidak Masuk Oke Selanjutnya Kita Lem Jangan Lupa Ya Teman-teman Lemnya Dipanyakin Aja Biar Enggak Bocor Walaupun Ini Di Dalam Tanah Tapi Paling Enggak Kita Harus Pastikan Bahwa Instalasi Yang Kita Pasang Itu Lemnya Benar-benar Kuat Nah Itu Kita Sambung Ke Tway Tway 90 Ya Nah Ini Nanti Yang Untuk Kloset Jadi Nanti Setelah Dicor Terus Kemudian Keramik Segala Macem Sudah Masuk Ini Kita Potong Yang Akan Kita Pasang Kloset Ini Instalasi Untuk Kloset Acaranya Seperti Itu Oh Yang Penting Kita Mau Belajar Kita Mau Bertanya Tanya Kepada Teman-teman Yang Lebih Bisa Jangan Malu Ya Teman-teman Untuk Teman-teman Yang Masih Pemula Menurut Saya Seperti Itu Ini Kita Siapkan Pipa Yang Tiga In Yang Untuk Ke Flood Dream Kita Ingatkan Lagi Untuk Teman-teman Yang Belum Subscribe Channel Ini Silahkan Subscribe Semoga Video-video Yang Kita Upload Ada Manfaatnya Dan Untuk Teman-teman Yang Sudah Expert Atau Ahli Dalam Perpipaan Nanti Silahkan Berikan Masukan Untuk Kita Supaya Kita Menjadi Lebih Tahu Menjadi Berpengalaman Nah Nah Teman-teman Hasil Jadinya Sparring Nantinya Akan Seperti Ini Ini Yang Toilet Pria Kemarin dan nanti disini juga ada untuk racernya transfer anu pipa transfer yang ke roof tank ya teman-teman semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati